Intro Baik kita sudah bersama dengan Nia dan Nia Ti Langsung duduk disini untuk jawab pertanyaan ke dengan jujur apa adanya Apakah pertanyaan ke dengan jawabannya fitnah atau fakta Nia dan Nia Ti Demi menyekolahkan anak jauh-jauh ke Amerika Nia dan Nia Ti pokoknya siap menjual apapun aset-aset segala Pokoknya jual aja fitnah atau fakta Fakta Ini ada artikelnya nih ya bunyinya gini Nia dan Nia Ti siap jual aset demi kuliah anak Kemana bapaknya? Bapaknya ada sih Kebetulan kemarin itu juga kan Ada datang waktu anak saya sakit Saya memang dua kali dirawat Terus saya suruh datang Ya Alhamdulillah datang Dan mungkin dia pun pengen Menempatkan Memberikan tempat disana untuk anaknya Dia pun mau ada Mau kasih buat tempat Lihat anak saya keadaannya disana Seperti apa daripada harus pindah-pindah gitu Dia pikir lebih bagus Terus dia juga mau jual asetnya Terserah aja yang mana yang duluan Tapi ya harusnya sih Dari bapaknya aja duluan Oh mau dicari tepat gitu ya Ini kuliah tuh Ini kuliah apa? Film? Sinematografi? Ambil sinematografi Sinematografi Masih 2 tahun lagi ya Masih panjang Fitna atau fakta niada niati Kamu Ya karena anak kamu sakit Akhirnya kamu yang maksa-maksa farhat juga Untuk ikut jengukin anak kemarin di Amerika Karena khawatir anak sendirian disana Fitna atau fakta? Fakta Fakta Kurang dari 6 bulan Takut kan Saya bagaimana ini yang cepat gitu loh Langsung saya perpanjang di Cengkareng yang bisa 2 jam Langsung dari situ begitu dapet saya langsung pesen tiket Sore saya selesai malamnya saya langsung berangkat Seadanya aja baju yang dibawa Sendirian Udah seorang ibu tuh ya Aduh mana transitnya harus pindah bandara lagi Ya udahlah itu dengan segala macam kesetresan saya Sendiri nih Sendirian Itu kenapa anaknya gimana tuh ceritanya gitu Waktu di telepon dia ngomong gimana Enggak bukan anak saya yang telpon Roomatnya bahkan ada pengasuh yang dia disana Yang dari agensi ini yang ngasih tau Terus temen saya juga ngasih tau Kalau anak saya sudah dirawat gitu Oh sakit apa? Dia itu kan tidak bisa Awalnya saya juga gak tau apa Cuma daripada ada apa-apa gitu Lebih bagus Dia harus lebih banyak istirahat mungkin kecapean Waktu itu sekolahnya Dia kangen sama saya Saya belum dateng-dateng Terus segala macam lah berbagai Itu rasanya seorang itu gimana tuh pasti Rasanya Yang kita lagi di atas langit Rasanya hati itu jatuh semua Udah gak tau gak nginjak bumi Sampai disanapun Panikan sendirian Harus bagaimana ini itu Untung banyak temen-temen saya disana Yang banyak bantuin Bantuin saya untuk kesana sininya Ngurusin Ngurusin Banyak ada temen deket saya juga yang Bantuin sama saudaranya gitu Ngubantuin saya ini itu Tapi yang namanya seorang ibu Tetap aja Kestresan itu dateng Takut ada apa-apa Saya sendirian Nah ini kan ada bapaknya Mau tidak mau Akhirnya saya bilang sama Bapaknya sini Bapaknya bilang sama kakak saya Tolong bilangin deh Supaya dia jenguk anggap Coba kita latih dari videonya nih Iya Bapaknya suruh datang Malah bikin-bikin video nih bapaknya Gimana nih betah disini Gimana Gak kangen Jakarta Ya gimana Jagain anak dulu Istirahat untuk kerja Demi anak Oke Nia sekarang istirahat Udah gak istri panah lagi Iya ampun Ini ya ibunya panik Anaknya sakit Bapaknya disuruh datang Begitu datang Malah bikin konten aja Iya bener-bener Itu bener-bener banget Gak lepas dari handphone Itu bukan Ya harus istirahat Bukan istirahat lagi Bisa-bisa aja gitu dapet ya Tapi anaknya gimana Bapaknya datang Jadi sembuhan atau makin stres Enggak sih Jadi Jadi Saya sengaja Karena bapaknya tinggal di hotel Saya suruh anak saya Sama bapaknya Oh tinggal di hotel Kalau saya kan enggak beda Terus Baru berapa hari Dia udah ampun-ampun Gak bisa ngurusin anak Pusing saya Ini itu Aduh Baru aja berapa hari Baru dua malam Enggak saya mau pulang aja Eh Kok begitu Ini anaknya belum Belum sembuh Aduh ya Allah ya Tuhan Ya udah Saya bilang terserah Dia udah pusing Dengan anak saya Pasang lagu Ini itu Enggak terbiasa Astaga bapaknya baru Disuruh nemenin dua malam ya Belum harus ini Hari ketiga Hari tiga malam itu Besoknya dia pulang Lanjut Fitnah atau fakta Nia Dian Kamu juga kesel banget Gara-gara video itu Banyak netizen yang mendoakan Kalian rujuk Karena kamu sebenarnya Gak pengen Udah lah Udah Udah cukup Fitnah atau fakta Jawabannya selanjutnya Berikutu Jangan kemana Tetap di rumpi Jangan kemana